Intro Kembali bersama Arka Channel Saat ini kita akan mencoba kuliner yang sedang viral di Solo Yaitu Siomai dan Batagor Kang Teok Yang berada di Kartasura Tepatnya di samping Gerja Katolik Santa Maria Kartasura Karena sering ramai pembeli Untuk memesan Siomai dan Batagor pun memakai nomor antriat Untuk yang direbus namanya Siomai dan yang digoreng namanya Batagor Bisa dibungkus untuk dibawa pulang ataupun makan di tempat Pesanan Siomai rebus kita sudah datang Kita cobain bagaimana rasa Siomainya teman-teman Untuk satu porsi Siomai maupun Batagor ini sangat murah sekali Hanya 8.000 rupiah sudah bisa dapat Siomai atau Batagor Komplit teman-teman Untuk isi dari Siomai ini Ada Siomai itu sendiri Tahu putih, kentang, telur, pare, dan kobis Selain itu, kita juga bisa request isian Saat antrian kita dilayani sesuai selera kita Porsinya juga pas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit Saus kacangnya juga pas, tidak kental, atau tidak terlalu cair teman-teman Saat makan di tempat juga disediakan kecap dan sambal Untuk kita bisa tambahkan ke saus kacangnya sesuai selera kita Meskipun harganya murah Satu porsi Siomai ini sudah bisa membuat perut kita kenyang Tidak heran jika kuliner ini selalu ramai dicari pembeli Sebelum membuka kuliner di tempat ini Kang Peok berjualan dengan cara berkeliling dengan sepeda Setelah mendapat tempat sekitar 5 tahun lalu Kang Peok dengan modal sekitar 750 ribu rupiah Memberanikan diri untuk membukanya disini Dan tidak berkeliling lagi Ternyata, idenya ini mendapat respon positif dari masyarakat Dan mulai didatangi banyak pembeli Saat ini, omset per hari bisa mencapai 3-4 juta per hari Lokasinya yang berada di barat kota Solo Membuat kuliner ini banyak didatangi pembeli Tidak hanya dari kota Solo saja Bahkan pembeli dari Klaten dan Boyolali Banyak juga yang datang kesini Untuk membeli Siomai dan Batakor Kang Peok Siomai yang terbuat dari ikan, ebi, dan tepung tapioca ini Sangat cocok sekali untuk yang suka cemilan Karena porsinya yang tidak terlalu banyak Tetapi bisa mengenyangkan perut Siomai dan Batakor Kang Peok Buka setiap hari mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam Setiap hari, Siomai dan Batakor Kang Peok Selalu habis diburu para pecinta kuliner di Solo dan sekitarnya Jika kalian akan jajan disini Memang harus bersabar karena antrianya yang panjang Kuliner ini bisa menjadi pilihan menu makan kalian Saat malam hari buat yang sedang diet Atau yang sedang tidak ingin makan berat Tempatnya juga nyaman dan cukup luas Untuk kalian yang ingin makan di tempat Sudah mau habis teman-teman siomainya Saus kacangnya ini juga mantap ya Apalagi ditambah kecap dan sambal Membuat rasanya jadi pedas dan mantap Sampai suapan terakhir pun Saya tetap sikat saus kacangnya Teman-teman Saya juga bawa pulang Satu porsi Siomai Dan seperti ini teman-teman Isiannya Bagi kalian yang ke Solo Wajib cobain Siomai dan Batakor Kang Peok ini Terima kasih sudah menonton